Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe Nyalakan loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Halo Holland Loper, ada yang udah tau tentang Arba? Nama Arba seharusnya udah dikenal oleh para pencinta kelinci ya Tapi kalau kalian belum tau, yuk sini kita kumpul Kali ini Hoka Rebit mau ngebahas tentang Arba Dan apa aja sih ras kelinci yang diakui oleh organisasi ini? American Rabbit Breeders Association atau kita singkat Arba Adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk promosi, pengembangan, serta peningkatan kelinci dan marmut domestik Dengan hampir 20 ribu anggota di seluruh Amerika Serikat Kanada dan luar negeri, anggota Arba terdiri atas pemilik hewan dengan satu hewan peliharaan Hingga peternak komersial dengan beberapa ratus hewan Arba telah berdedikasi untuk mempromosikan hewan-hewan ini secara etis Dan bertanggung jawab sejak tahun 1921 Artinya bukan kaleng-kaleng holandloper Karena organisasi ini udah berdiri lebih dari 100 tahun Akar organisasi ini dapat ditelusuri dari National Pest Stock Association Yang dibentuk pada tahun 1910 sebagai respon terhadap meroketnya popularitas kelinci Belgia Yang muncul di dunia sekitar tahun 1890 Selama bertahun-tahun, Arba telah tumbuh dan berkembang menjadi identitasnya yang sekarang melalui keanggotaannya Mereka meningkatkan standar kesempurnaan, efisiensi, dan kerjasama yang tinggi di seluruh fase industri kelinci Organisasi tersebut saat ini memelihara kandang dan peralatan modern untuk digunakan pada pameran konvensi nasional Dan telah mengumpulkan ratusan ribu dolar untuk dana penelitian dan pengembangan yang berkontribusi pada penelitian yang bermanfaat bagi kelinci dan marmut Perpustakaan Holofem Arba yang saat ini bertempat di Bloomington Menampung koleksi publikasi kelinci dan marmut terbesar di dunia Ada lebih dari 9.000 item yang disimpan dalam koleksi yang terus bertambah besar melalui sumbangan dan kontribusi barang bersejarah Arba juga membanggakan semakin banyaknya anggota pemuda yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan Arba Dan kegiatan pembangunan karakter pemuda Selain itu mereka juga mempunyai kesempatan untuk memenuhi syarat dana beasiswa yang disediakan oleh Arba Arba mendorong kecakapan memainkan pertunjukan kelinci dan marmut Serta kegiatan-kegiatan terkait sebagai sarana untuk menunjukkan tidak hanya pengetahuan dan kerja praktis tentang kelinci dan marmut Namun juga untuk mendorong anggota remaja mengeksplorasi keterampilan berpikir kritis Ini adalah nilai-nilai yang diinginkan untuk dipelajari oleh kaum muda melalui keterlibatan mereka dalam Arba Nilai-nilai pembentukan karakter seperti tanggung jawab dan sportivitas akan bermanfaat bagi remaja sepanjang hidupnya Nah kalian sekarang udah paham kan apa dan siapa si Arba ini? Selanjutnya mari kita bahas apa aja sih ras kelinci yang diakui oleh Arba American American Rabbit dianggap sebagai ras langka oleh American Livestock Breed Conservancy Yang mencantumkan kelinci Amerika sebagai ras kritis Ras ini memiliki temperamen yang tenang sehingga menjadikannya peliharaan yang luar biasa Mereka datang dalam dua variasi warna yaitu biru dan putih Berat maksimum mereka adalah sekitar 5,4 kg American Chinchilla American Chinchilla dapat dianggap berjasa dalam pengembangan lebih banyak ras dan varietas kelinci di seluruh dunia Dibandingkan ras kelinci domestik lainnya Mereka adalah yang paling langka dari semua ras Chinchilla Serta merupakan pesaing yang layak di meja pertunjukan Berat maksimum kelinci ini sekitar 5,4 kg American Fuzzy Lope American Fuzzy Lope atau AFL menjadi ras yang diakui pada tahun 1989 Dikenal dengan telinga terkulai, kepala besar, dan bulu wall AFL adalah kelinci berwatak manis, enerjik, dan populer di kalangan peserta pameran pemula maupun berpengalaman Berat maksimum mereka sekitar 1,8 kg American Sable American Sable dibedakan dari bulu coklatnya yang mewah Dengan warna sepia gelap di bagian atas hingga warna sepia lebih terang di bagian samping Mereka memiliki wajah, telinga, kaki, dan ekor berwarna sepia gelap Berat maksimum kelinci ini sekitar 4 kg Argente Brune Meskipun ada 6 jenis kelinci Argente Namun Arba hanya mengenali 3 jenis yaitu Champagne, creme, dan ras Argente terbaru yang diterima yaitu Brune Bulunya yang padat, berkilau, dan halus dengan warna dasar coklat tua Argente Brune adalah hewan yang tampan dan mencolok Belgian Hare Belgian Hare merupakan salah satu ras kelinci tertua di Amerika Kelinci ini dikembangkan pada awal abad ke-18 di Eropa Timur Melalui pembiakan kelinci liar dan kelinci domestik terpilih Belgian Hare memiliki tubuh yang sangat khas Lentur dan elegan Serta tampil mencolok di meja pertunjukan Berat maksimum mereka sekitar 4,3 kg Bevern Bevern pertama kali dikembangkan di Bevern, Belgia Pada abad ke-19 dan dibiarkan dari perkawinan silang Antara Brabansson Street Nicholas Blue dan Blue Vienna Mereka dikenali dalam warna hitam, biru, dan putih Berat maksimum Bevern sekitar 5,4 kg Blanc de Utu Kelinci ini berasal dari Utu Nuche Dekat pelabuhan Louvre di Perancis Utara Munculah nama kelinci yang dikenal sebagai Blanc de Utu Dari awal yang sederhana pada pergantian abad ke-19 Hingga pengakuan mereka oleh Arba pada tahun 1979 Ras putih salju dengan eyeliner hitam ini Telah memiliki banyak pengikut yang setia Berat maksimum mereka sekitar 4,9 kg Blue Holiker Blue Holiker dikembangkan di Republik Ceko Pada tahun 1950 oleh seorang peternak bernama Imbridge Panyek Ras ini menarik minat peternak Kanada Frank Newtar yang mengajukan permohonan agar mereka diakui oleh Arba Melalui kerja kerasnya Blue Holiker berhasil menjadi Brit ke-52 Arba pada tahun 2023 Berat maksimal mereka sekitar 3,1 kg Britannia Petit Britannia Petit yang dikenal sebagai kelinci Polish di Inggris adalah salah satu ras kelinci terkecil yang diakui oleh Arba Mereka aktif dan enerjik serta lebih tegang dibandingkan ras lainnya Berat maksimumnya sekitar 1,1 kg Californian Californian adalah salah satu ras kelinci paling populer di Arba Mereka dikembangkan di California Selatan pada tahun 1920-an oleh George West Berat maksimum mereka sekitar 4,7 kg Champagne de Archeon Meskipun asal-usul spesifiknya tidak diketahui Ras ini mungkin sudah ada di Perancis pada pertengahan tahun 1600-an Dihargai karena kualitas daging dan bulunya yang keperakan Champagne sering menjadi pemenang di meja pertunjukan Berat maksimum mereka sekitar 5,4 kg Checkered Giant Merupakan salah satu ras kelinci terbesar yang diakui oleh Arba pada tahun 1919 Mereka senang berlari dan membutuhkan kandang yang besar agar dapat bergerak dengan nyaman Kelinci ini tidak memiliki berat maksimum Cinnamon Kelinci ini diberi nama berdasarkan warna bulunya yang coklat kemerahan Dan menjadi ras yang diakui Arba pada tahun 1972 Mereka adalah ras komersial dan juga dihargai karena produksi dagingnya Berat maksimum cinnamon sekitar 4,9 kg Creme de Arjong Adalah salah satu ras kelinci paling langka Warna putih krem yang menakjubkan dengan warna dasar orange terang benar-benar menarik perhatian Ras langka ini jumlahnya kurang dari seribu ekor loh di Amerika Serikat Mereka telah punah di semua negara kecuali Amerika Serikat dan Inggris Arba bersama dengan federasi kelinci Creme de Arjong berupaya melestarikan dan mempromosikan ras yang luar biasa ini Berat maksimum mereka sekitar 4,9 kg Cek Frosty Ras yang penuh kasih sayang ini mencuri hati banyak orang Merupakan kelinci berukuran sedang yang berasal dari Republik Ceko pada awal tahun 1950-an Dan diterima Arba pada tahun 2022 Kelinci ini memiliki berat rata-rata sekitar 3,4 kg Dwarf Hutu Dwarf Hutu menggabungkan ciri-ciri mencolok dari Buong the Hutu dengan pesona ras kerdil Menjadikannya teman yang luar biasa bagi anak-anak Ras ini diakui oleh Arba pada tahun 1983 dengan berat maksimum 1,3 kg saja Dwarf Papillon Dwarf Papillon dikembangkan di Jerman dengan nama Schweitschecken Pada awal tahun 2020, coklat Dwarf Papillon menjadi ras Arba yang kelima puluh yang diakui English Angora English Angora adalah satu-satunya ras Angora yang tergolong ras kompek Mereka memiliki bulu halus dan indah Serta banyak dicari untuk dipintal Berat maksimumnya sekitar 3,4 kg Dutch Dutch mungkin adalah ras yang paling dikenal Kelinci ini dikembangkan di Inggris pada tahun 1830-an Fakta menunjukkan bahwa Dutch menjadi salah satu dari 10 ras kelinci paling populer Berat maksimumnya sekitar 2,4 kg Berhubung masih ada 32 ras lainnya yang belum disebutkan Jadi pembahasan kali ini akan lanjut di part 2 ya Oke holong lover Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya